Kakek ini umurnya sudah 85 tahun, tapi gayanya modis abis. Find out more here on SBWTV. Pemuda China dengan nama akun Xiaoye Qixi bikin heboh netizen China beberapa hari belakang, guys. Pasalnya, pemuda ini mengunggah foto kakeknya yang berusia 85 tahun di jejaring sosial. Xiaoye Qixi mendadani kakeknya dengan pakaian modis, guys. Sang kakek yang biasanya lebih suka berpenampilan praktis ini didadani dengan setelan yang rapi lengkap dengan dasi kupu-kupu dan topi felt yang modis. Setelah itu, Xiaoye Qixi mengajak sang kakek ini berjalan-jalan ke pusat kota dan memotretnya bak foto model majalah. Foto hasil jebretan Xiaoye Qixi ini menampilkan penampilan sang kakek yang gak kalah dari Gunther Krabbenhoff yang sempat jadi fenomena dunia maya tahun 2015 lalu. Bilansir dari My Modern Net, Xiaoye Qixi sama sekali tidak menduga kalau foto sang kakek yang dia unggah ke Weibo ini bakal viral di dunia maya. Dia sama sekali tidak berminat memanfaatkan fotonya untuk tujuan komersial. Tapi foto itu justru menuai komentar positif dari netizen. Banyak yang memuji gaya kakek Xiaoye Qixi, apalagi ketika Xiaoye Qixi ini ikut berposo sama sang kakek ya. Dan dia mengaku dia cuma pengen membuat sang kakek itu gembira dengan makeover dan jalan-jalan di kota. Dan kakeknya ini adalah seorang petani sayur di pedesaan Fujian. Dan dia pikir penampilan baru dan suasana kota akan memberikan penjegaran bagi kakek yang terbiasa menjalani hidup sederhana. Ini salah satu cerita bagusnya lagi atau positif side-nya adalah menghibur orang tua ya. Yang biasa kita rawat, yang biasa ngerawat kita gitu. Waktunya kita menyenangkan orang tua. Sudah menyenangkan orang tua hari ini?